Intro Resmi, Eric Tohir, Stop Jabatan Indra Syafri dari Timnas Indonesia U24 Tega, pemain abroad ex-pemain Timnas Indonesia tak digaji klub Malaysia Namun sebelum kita bahas videonya, langkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar Timnas Indonesia setiap harinya Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut Intro Pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri baru saja selesai memimpin sekuat Timnas Indonesia U24 Di ASEAN Game 2023 Langkah Tim Garuda Muda Kandas dibabak 16 besar setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan Pelatih berusia 60 tahun itu untuk sementara waktu bisa kembali fokus menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI Dengan ini berarti Sintayong akan kembali mengambil tampu ke pelatihan sebagai Juru Takti Kepala Timnas Indonesia Pada 12 dan 17 Oktober 2023 nanti, Sintayong akan memimpin Timnas Indonesia Senior untuk mengarungi putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan dua kali menghadapi Brunei Darussalam Pada leg pertama pada 12 Oktober 2023, Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam lebih dulu di Stadion Glora Serwijaya Jakabaring Kemudian pada 17 Oktober giliran sekuat Garuda yang akan melawat ke markas Brunei Darussalam Meski hanya berhadapan dengan Brunei, Sintayong diakini akan tetap memanggil pemain-pemain terbaiknya Karena memang dalam priori jeda internasional resmi FIFA pada Oktober nanti Sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia dipercaya tetap dipanggil Sintayong, sebut saja Jordi Amat Elkan Bagot, Sandi Wals, Sen Fatinama hingga Marcelino Ferdinand Kemenangan atas Brunei penting bagi Timnas Indonesia Selain untuk mengunci tempat ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Juga untuk mendongkrak posisi sekuat Garuda di ranking FIFA Nasib apa harus dirasakan oleh ex-pemain Timnas Indonesia Natail Siringo-Ringo Natail dikabarkan tidak mendapatkan gaji di dalam beberapa bulan terakhir oleh klubnya asal Malaysia Kelantan FC Kabar ini disampaikan secara langsung oleh agen Natail yakni Touch International Touch International kecewa besar kepada Kelantan FC yang tidak memberikan gajinya kepada ex-pemain sulut United tersebut Atas permasalahan itu Touch International mengonfirmasi bahwa Natail akan meninggalkan Kelantan FC dalam waktu dekat Saat ini Touch International menyeret kasus Natail ke proses hukum Touch International mengonfirmasi bahwa Kelantan FC sempat ingin membayar gaji Natail Namun sampai batas waktu yang telah disepakati tidak ada pembayaran gaji kepada pemain berusia 24 tahun tersebut Salah satu pemain Timnas Indonesia yaitu Hugo Samir menjadi satu pemain yang paling disorot banyak netizen pasca kealahan Timnas Indonesia dari Uzbekistan Bagaimana tidak pasalnya Hugo Samir justru mendapatkan kartu merah saat Timnas Indonesia tertinggal dari Uzbekistan Imbas kartu merah tersebut Hugo Samir pun mendapatkan perlakuan kurang baik dari netizen Indonesia Tampaknya perlakuan kurang baik tak hanya didapatkan oleh sang pemain saja sebab orang tuanya juga kena imbasnya Hal itu disampaikan langsung oleh Hugo Samir melalui unggahan instastory di akun Instagram pribadinya Dalam unggahan itu sang pemain mengungkapkan bahwa orang tuanya mendapatkan perlakuan rasis dari netizen Putra Jackson F. Tiago itu pun meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan dan menghujat keluarganya Menurutnya kartu merah yang didapatnya merupakan kesalahan pribadi bukan salah orang tua Sehingga ia pun mempersilahkan diri jika ada yang hendak menghujatnya Asal tidak membawa-bawa keluarga Bagi yang mau menghujat atau mau rasis ke saya saja Jangan ke orang tua saya karena ini ulah saya bukan orang tua saya Yang salah saya bukan keluarga saya jadi tolong kalau mau menghujat ke saya saja Ungkap Hugo Samir Mantan pelatih Timnas Indonesia Jackson F. Tiago mengecam aksi rasisme yang menimpa anaknya Seperti diketahui Hugo membela Timnas Indonesia U24 di ajang Asian Game Dan mendapatkan kartu merah karena menyikut lawan Setelah aksinya ini banyak netizen yang menyampaikan kekecewaannya melalui Instagram pribadi Hugo Samir Tidak hanya kritik beberapa ujaran kebencian bernada rasisme juga diterima pemain Borneo FC tersebut Jackson F. Tiago marah setelah anaknya Menjadi korban aksi rasisme Jackson F. Tiago sempat mengunggah nama-nama yang dicurigai sebagai pelaku Mereka memanggil kita hewan tapi saya yakin mereka tidak memiliki hidup yang indah dan sukses seperti kami Manusia tidak pernah lempar batu ke pohon yang tidak berbuah kata Jackson F. Tiago Berbicara tentang Hugo Samir mantan Pati Persisolo tersebut meminta anaknya untuk belajar Pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jordi Ahmad mengakui timnya saat ini memiliki potensi menuju posisi 100 besar ranking FIFA Ia mengatakan tim nasional ini sangat luar biasa Hal ini diungkapkan Jordi Ahmad dalam mewawancaranya bersama FIFA Pemain yang kini membela Johor Darutajim itu sangat bangga bisa menjadi bagian dari sekuat timnas Indonesia Jordi Ahmad menjelaskan timnas Indonesia saat ini sangat berkualitas Ia yakin timnya berada di puncak pencapaian besar Apalagi tim yang dilatih Sintayong dihuni pemain-pemain berkualitas Meski tantangan menuju 100 besar tidak mudah, ex-penggawas Swansea City itu yakin timnas Indonesia bisa melakukannya Lebih lanjut, Jordi Ahmad menambahkan dalam kurun waktu 15 tahun ke depan Negara-negara Asia akan mengguncang panggung dunia termasuk timnas Indonesia Apalagi mulai Piala Dunia 2026, wilayah Asia akan kebagian 8 slot sebagai peserta Tantangan terdekat timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 adalah dengan melawan Brunei Darussalam di babak playoff kualifikasi pada 12 dan 17 Oktober 2023 Sekuat Garuda harus menang agar bisa masuk babak penyesihan grup zona Asia Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi memberhentikan jabatan Indra Safri dari timnas Indonesia di ASEAN Game 2023 Langkah itu diambil Erick Thohir seiring terhentinya timnas Indonesia di ASEAN Game usai Indra Safri kalah di babak 16 besar Namun Erick Thohir sudah mempersiapkan Indra Safri untuk menjalankan tugas lainnya di timnas sebagai gantinya Erick Thohir memang berharap timnas Indonesia besutan Indra Safri bisa melaju jauh di ASEAN Game 2023 Kenyataannya anak asuh Indra Safri justru kalah berturut-turut di tiga laga terakhir Akibatnya Erick Thohir harus menerima kenyataan timnas Indonesia mesti pulang lebih dahulu dari ASEAN Game di Sina Sebagai konsekuensinya maka terhentinya timnas Indonesia tersebut juga lepas pula jabatan Indra Safri dari ASEAN Game 2023 Yang sebelumnya diberikan oleh Erick Thohir Sebagai gantinya Erick Thohir akan memberikan tugas baru untuk Indra Safri Ia diberikan kepercayaan untuk memimpin timnas U20 menuju Piala Dunia 2025 Tugas yang diberikan Erick Thohir pada Indra Safri ini bukan main-main Hal itu menjadi salah satu target besar usai timnas Indonesia U20 gagal ke Piala Dunia U20 di Indonesia tahun ini Zika tahun ini timnas Indonesia bisa lolos karena berstatus tuan rumah Maka Erick Thohir mengingatkan bahwa tahun 2025 Indonesia lolos dari jalur kualifikasi Sejauh ini timnas Indonesia belum pernah menembus Piala Dunia Bahkan ketika federasi belum dipimpin oleh Erick Thohir Indonesia baru bisa menembus Piala Asia dari berbagai level usia berbeda Untuk mencapai target tersebut Erick Thohir meminta Indra Safri pada timnas Indonesia Untuk serius menjalankan program tersebut Namun melihat kegagalan Indra Safri menangani timnas U24 di ASEAN Games Sina kali ini Bisa dijadikan dasar untuk evaluasi perihal kelemahan dan kelebihan Keterbatasan pemain harus menjadi catatan Erick Thohir Jika tak ingin kegagalan di ASEAN Games terulang di kualifikasi Piala Dunia U20 2025 Erick Thohir juga harus sudah mulai berhitung negara yang menjadi tuan rumah Serta lawan untuk uji coba guna mempermudah Indra Safri mengetahui peta kekuatan lawan Pengamat sepak bola sekaligus mantan pelatih profesional futsal Coach Justin Berkomentar soal kekuatan timnas Indonesia U24 di ASEAN Games 2023 Di media sosial kabar kekalahan timnas Indonesia U24 di babak 16 besar ASEAN Games 2023 Sabang olahraga sepak bola ramai dibicarakan Tak sedikit dari warganet malah menyudutkan Indra Safri sebagai pelatih timnas Indonesia U24 Yang tak mampu menampilkan permainan terbaiknya Coach Justin sebagai pengamat membela Indra Safri di tengah komentar negatif menyerbu pelatih timnas Indonesia tersebut Dari keterangan Coach Justin, Indra Safri perlu menaikkan jam terbang Agar bisa menyamakan taktiknya dengan pelatih timnas Indonesia senior yaitu Sinta Yong Bahkan Justin menjelaskan sepak bola bukan hanya tentang kalah atau menang Melainkan jauh lebih dari itu Dengan sistem atau fondasi yang kuat terkadang perlu melalui hasil tak sempurna seperti halnya Indra Safri Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!